Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nilai aset bersih yang terdinekuasi PT. Surawa adalah Rp 800 juta terdiri dari salam biasa Rp 500 dan saldo laba Rp 300 juta perhitungan selisih harga dari avisi PT. Pendawa dan PT. Surawa dialokasikan ke inventory dengan nilai buku 100 dan nilai wajarnya Rp 150 juta buildingnya nilai buku 250 dan nilai wajarnya Rp 320 juta kemudian apabila masih ada selisih dialokasikan ke goodwill inventorynya terjual di 2015 dan bangunan masa manfaatnya 10 tahun informasi tambahannya PT. Surawa membeli land dari PT. Pandawa dengan harga Rp 250 juta pada 6 Juni 2017 harga pokoknya waktu dibeli oleh PT. Pandawa sebesar Rp 195 juta tanah tersebut masih digunakan sampai akhir 2017 PT. Pandawa membeli peralatan PT. Surawa dengan harga Rp 145 juta pada 1 April 2016 iklai buku peralatan adalah Rp 100 juta dan masih mempunyai masa manfaat 3 tahun pada saat dia dibeli PT. Pandawa membeli 25% outstanding bond PT. Surawa di pasar modal pada 2 Juli 2016 dengan harga Rp 91773 ribu dengan yield 13% kemudian bond payable pada saat itu dibeli bernilai Rp 356.885 ribu yieldnya 14% bond tersebut jatuh tempo 3,5 tahun lagi dan kupon ratenya 10% dibayar 1 Januari dan 1 Juli apabila Anda menggunakan financial regulator ya nanti Anda akan bisa ketemu bahwa par value dari bond payable nya adalah Rp 400 juta sedangkan par investment in bond nya adalah Rp 100 juta itu 25% dikalikan Rp 400 juta kemudian kita akan sebelum kita selesaikan lapangan konsolidasi kita akan menyelesaikan dulu perhitungannya kita mulai dengan menghitung eksesnya consideration transfer nya adalah Rp 800 juta disini karena dalam ribuan saya akan pakai ribuan juga Rp 800 juta berarti Rp 800 ribu karena diketahui nilai NCA disini maka kita menggunakan total concentration transfer tambah dengan nilai NCA tidak menggunakan impact value Rp 180 ribu sehingga nilai perusahaannya 100% ya tadi disini adalah sebesar Rp 980 ribu sedangkan book value S diketahui sebesar Rp 800 juta atau Rp 800 ribu disini sehingga access nya kemudian dialokasikan ke inventory building inventory nya under value 150 dikulangi 150 juta berarti Rp 50 ribu kemudian building nya Rp 250 320 selisihnya adalah Rp 70 juta Rp 70 ribu totalnya berarti Rp 120 kemudian selisihnya akan dialokasikan ke goodwill goodwill nya adalah Rp 60 juta untuk inventory terjual di 2015 dan amortisasi untuk building Rp 70 dibagi 10 tahun kemudian kita akan bahas masing-masing transaksi yang pertama land downstream Surawa membeli land dari PT Pandewa berarti land downstream disini transaksi terjadi di 6 Juni 2017 yaitu land dijual dengan harga jualnya sebesar Rp 250 harga pokoknya kosnya Rp 195 juta sehingga akan ada gain on sale yaitu sebesar Rp 55 ribu kemudian kita melanjutkan ke transaksi kedua peralatan 1 April 2016 equipment upstream dia belinya di 1 April 2016 PT Pandewa membeli dari S Rp 145 harga jualnya Rp 145 juta kemudian book value-nya adalah Rp 100 juta sehingga akan ada gain Rp 45 juta masa manfaatnya 3 tahun maka depresiasinya per tahun adalah Rp 15 sedangkan depresiasi 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 2016 dipakai dari April sampai Desember 9 per 12 dikalikan Rp 15 yang berikutnya adalah membeli 25% outstanding bond berarti bond upstream 2 Juli 2016 saya akan dibukunya apa berarti investment 2 Juli 2016 investment in bond dibeli dengan harga 91773 di mana yield to maturity-nya adalah 13% kemudian coupon rate-nya adalah 10% maka penerimaan coupon adalah 10% dikalikan dengan par-nya satu list di sini par-nya yang dibeli adalah Rp 100.000 Rp 100.000 berarti di sini Rp 100.000 oke maka di sini Rp 100.000 dikalikan 10% dibagi 2 kalau kita bikin schedule-nya ini adalah waktu kemudian saldo awal kemudian coupon kemudian interest income kemudian amortisasi diskon kalau kita lihat di sini kuponnya 10% YTL-nya 13% karena YTL-nya besar daripada kupon maka dijual pada diskon saldo akhir 2 Juli 2016 oke kemudian 31 Desember 2016 kemudian 1 Juli 2017 dan 31 Desember 2017 oke disini saldo awalnya 91 773 kuponnya adalah 5000 interest income-nya saldo awal dikalikan dengan 13% dibagi dengan 2 karena dia tengah tahunan amortisasinya kita kurangkan dan saldo akhirnya saldo awal ditambah dengan amortisasi kita copykan oke sudah ketemu sekarang ke bukunya S bukunya S berarti pada 2 Juli 2016 ada bond payable yaitu nilainya sebesar 356 885 356 885 saya copy yang diatas ytm nya adalah 14% kuponnya 10% par nya 400 ribu oke penerimaan kuponnya ada disini 400 ribu dikalikan 10% dibagi dengan 2 kemudian saya copy disini ya 356 disini sudah ya sudah 356 sudah benar ya kuponnya disini 20 ribu interest income nya pakenya 14% oke kemudian kita lihat perbedaannya perbedaan caring value maupun interest income and interest expand untuk mengecek disini di 2 juliu 2016 caring value dari investment in bond adalah sebesar 91 disini saya akan kasih warna biar gampang untuk mengidentifikasi yang yang 31 desember disini saya kasih warna line oke kemudian caring value bond 356 356 carrying value bond 25% 25% dikalikan dengan 356 sehingga pada saat disini bond 895 namun dibayar dilunasi dengan 91 ribu maka akan ada loss loss on CRB 22 552 disini ini adalah loss pada saat terjadi pembelian bond oleh P bagaimana 31 desember saya akan pakai langkah disini saya pakai tulisan di atas 92 kemudian disininya adalah 361 sehingga disini selisihnya adalah kemudian interest income interest income disini interest expense berarti yang disini 24 982 interest expense 25% karena yang di lunas atau yang di akusisi oleh P itu hanya 25% saja kemudian kita kurangkan selisihnya kemudian kita cek 255 52 disini oke sama ya ini angka yang berikutnya kita cek sekarang 31 desember 2017 17 saya pake rumus yang disini sekarang yang kita cari di akhir 2017 oke ini value bondnya 372 kemudian interest expense interest income berarti 2 kali untuk 1 julie dan 31 desember untuk yang interest expense juga 2 kali oke ini salah ya interest disini ini karena membingungkan ini adalah ini interest expense oke kemudian kita jumlahkan kalau loss ya 2272 sama ya 2272 disini oke karena sudah benar kita bisa melanjutkan ke jurnan eliminasi untuk mengecek yang disini sebenarnya tidak perlu ya tidak perlu ini hanya untuk saya gunakan untuk mengecek bahwa yang saya hitung ini sudah benar kalau anda sudah yakin anda bisa lanjutkan ke eliminasi tanpa harus mengecek seperti ini sekarang kita akan lanjutkan ke jurnal eliminasinya kita mulai dari update investment S karena disini di dalam soal disebutkan kita menggunakan metode biaya investment in S pada RE beginning kita cek RE pada saat dia 1 Januari 2015 pada saat dibeli sebesar Rp300.000 di sini Rp300.000 Rp300.000 kemudian RE 1 Januari tahun 2017 disini diketahui beginning RE Rp450.000 berarti kenaikan ekuitas sebesar Rp450.000 dikurangi Rp300.000 kemudian amortisasi eksesnya itu terjadi dari inventory karena dia sudah terjual semuanya inventory nya sebesar Rp50.000 dan untuk building nya building nya 2 kali itu amortisasi sudah dilakukan 2 kali 2015 dan 2016 masing-masing tahunnya Rp7.000 sehingga update nya adalah 0,8 dikalikan dengan kenaikan dikurangi dengan amortisasi di sini Rp688.000 maka di sini sebesar Rp688.000 yang berikutnya kita eliminasi investment in S dan ekuitasnya ada RE beginning kemudian ini salah tulisan ya gak apa-apa kemudian common stock dan ada unamortisasi ekses kemudian investment in S NCA begini RE beginning sudah pasti tadi Rp450.000 di sini kemudian common stock nya Rp500.000 sekarang kita akan menghitung berapa unamortis ekses ekses yang masih ada adalah goodwill dan building inventory nya sudah terjual goodwill nya adalah Rp60.000 dan building nya adalah Rp70.000 dikurangi dengan dua kali yang sudah diamortisasi dua tahun yang sudah diamortisasi sehingga kalau kita jumlah Rp116.000 sekarang di sini saya akan pulih Rp116.000 investment in S nya dibeli Rp800.000 ditambah dengan update nya selisihnya adalah NCA beginning saya kasih warna merah di sini untuk memperlihatkan bahwa NCA beginning di sini kalau anda cek 0,2 dengan dijumlahkan di sini hasilnya akan berbeda kenapa karena kita tidak menggunakan implied value kita lanjutkan lagi sekarang kita access nya kita jabarkan berarti ada goodwill ada building dan ada nomor test access kemudian yang D amortisasi atau depreciation ya depreciation expense pada building yaitu sebesar Rp7.000 amortisasi access pada building kemudian yang E dividend income dividend income nya Rp300.000 dikalikan 0,8 Rp240.000 kemudian yang F kita jurnal yang transaksi di sini yang pertama land perhatian di sini in on sale pada land yaitu sebesar Rp55.000 kemudian yang F yang G adalah equipment berarti ada RE beginning karena di upstream ada NCA beginning ada akumulasi debris season dan kreditnya adalah equipment sedangkan di sini nanti ada akumulasi depreciation dan depreciation expand equipment equipment nya adalah sebesar keuntungan Rp45.000 yang sudah di depresiasikan adalah sebesar Rp11.250 sehingga RE beginning nya 0,8 dikalikan dengan selisihnya selisih dari equipment dikurang RE beginning dan akumulasi depresiasi adalah nilai NCA beginning sedangkan inilah depresiasi atau realisasi GIN dari equipment yaitu sebesar per tahunnya Rp15.000 kemudian yang I kita masuk yang bond kita akan eliminasi bond payable kemudian kita juga akan eliminasi investment in bond bond payable nya kita lihat disini yang di 2007 ini Desember 2017 nilai bond nya 25% 93 dan investment in bond nya adalah sebesar 94 8 61 oke kemudian selisihnya itu akan dialokasikan ke RE beginning kemudian ke NCA beginning disini 0,8 dikalikan selisihnya oke disini kalau gitu saya ada yang salah ya oke disini yang berikutnya kita menghapus interest expand dan interest income interest income interest expand interest income 12 disini dan interest expand yang 25% disini selisihnya akan dialokasikan ke NCA dan RE RE beginningnya 0,8 dikalikan dengan selisihnya sudah ya disini sudah kemudian yang K kita akan kita akan menghapus interest payable dan interest receivable interest payable yaitu sebesar kuponnya kupon yang akan diterima oleh oleh P yaitu kuponnya sebesar 5 ribu disini jurnal yang terakhir adalah NCA expand sebelum kita menghitung NCA expand kita akan memasukkan angka-angka yang masih belum terisi yang pertama gain on sale equipment berarti disini ada penjualan equipment ya kalau kita lihat sebenarnya yang ada kalau kita lihat disini adalah bukan gain on sale equipment tapi gain on sale offline 55 ribu ya disini saya ganti ini sebenarnya gain on sale offline itu sebesar 55 ribu kemudian kita akan mengisi interest income disini interest income di 2017 yang akan diterima oleh P dengan asumsi disini bahwa investment in bond itu hanya yang berasal dari S saja berarti disini interest income yang ada disini ya interest income nya sebesar 12 1 2 3 dividend income nya tadi sudah kita hitung ya 240 ribu interest expand disini interest expand berarti untuk 100% bond yang diterbitkan oleh S interest expand nya jangan yang 25% tapi yang 100% jadi disini 51035 kita akan bisa menghitung net income nya 2 1 2 2 3 6 6 7 7 9 9 10 oke kita cek lagi kita jumlahkan 666 6.04 6.04 oke oh iya disini interest expand nya harusnya negatif ya karena di interest expand 5.04 5.34 kemudian kita akan menghitung ending return earning nya jadi beginning RE ditambah dengan net income dikurangi dengan dividend 714 sedangkan disini 5232 kemudian interest receivable nya disini berarti interest receivable nya tadi sudah kita hitung sebesar 5.000 investment in S karena kita menggunakan metode cost berarti nilainya akan sama terus investment in bond 31 desember berarti yang disini ya investment in bond 9486 1 kemudian kalau kita jumlah 15 dan kalau kita jumlah disini setelah kita masukkan RE ya RE nya sama dengan yang di atas disini 10.015 seimbang kemudian kita jumlahkan untuk yang bukunya S 1.6.0 dan disini juga oke sudah seimbang sekarang kita tinggal menghitung NCA expand net income S kalau sudah diketahui di atas 5.6 kemudian amortisasi building adalah 7.000 kemudian realisasi realisasi equipment upstream upstream equipment berarti disini ya adalah 15.000 kemudian 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 interest expand bond payable inilah realisasi realisasi dari loss on CRB 12 kemudian interest income nya bond payable nya disini interest income nya 12 saya kasih negatif disini sehingga sehingga NCA expand nya disini ya NCA expand sama dengan 20% dikalikan dengan net income S dikurangi dengan amortisasi building ditambah dengan realisasi upstream equipment ditambah dengan interest expand dikurangi dengan interest income income yaitu 0,2 dikalikan ini dikurangi 7.000 ditambah 15.000 ditambah 12.000 dikurangi dengan interest income ketemu 114 634 ini saya tanpa disimal dividend S nya 0,2 dikalikan dengan 300.000 disini nc ending nya 5 4 6 34 kita sudah selesai membuat eliminasinya sekarang tinggal kita masukkan ke dalam worksheet nya kita mulai dari A update investment in S disini A nya update investment in S RE beginning nya kredit kemudian kita hapus B nya REB gini common stock nya 500.000 kemudian access 116 investment in S 868 dan NCA beginning nya 197 200 kemudian yang C goodwill building access and depreciation expand building kemudian dividend income dividend S kemudian yang F gain on sale kemudian length kemudian RE beginning MCA beginning akumulasi depreciation equipment kemudian akumulasi depreciation depreciation expand 15.000 E bond payable E bond payable RE begini NCA beginning investment in bond yang J interest income C interest income RE beginning NCA beginning dan investment dan investment dan interest expand I dan J disini ada kesalahan yang C yang C nya disini adalah 1 2 7 ya kemudian K interest payable dan interest receivable interest interest payable dan interest receivable kemudian kemudian NCA expand kemudian dividend interest nca ending dan kita selesaikan konsolidate nya kemudian disini no kemudian interest income dia akan no dividend income nya juga no kemudian interest expense nya dikurangi dengan 12.759 saja kemudian depreciation expense nya debit ditambah dengan debit ditambah dengan debit dikurangi dengan kredit kemudian nca expand consolidated net income nya jumlahkan ketemu 4 1 95 6 5 9 kemudian beginning RE nya kredit ditambah dengan kredit ditambah dengan kredit dikurangi dengan debit dikurangi dengan kredit dikurangi dengan kredit 800.000 ending RE nya 5435 ini saya masukkan ke RE ending dulu disini biar gak kelupaan kemudian cash kita jumlahkan kita jumlahkan kurangi dengan kredit kemudian disini disini kesama debit ditambah dengan debit dikurangi dengan kredit akumulasi kredit ditambah dengan kredit dikurangi dengan debit kemudian kemudian lainnya debit ditambah debit ditambah debit gak ya jadi dikurangi dengan kredit kemudian investment in S disini harus 0 investment in bond juga harus 0 goodwill nya 60.000 nomor test excessnya juga pasti 0 kita jumlahkan 10758 kemudian interest payable nya bonus payable nya kemudian common stop nya share premium nya NCA nya kita jumlahkan kredit nya dikurangi dengan debit kemudian kita jumlah kita lihat disini sudah seimbang ya kalau sudah seimbang berarti selesai untuk pembahasan nomor 1 saya cukupkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati